Hai daun yang kering seperti ini contohnya sobat bisa lihat seperti ini ya nah ini kan daunnya kering sobat ya kita bersihkan di bagian ruas-ruasnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys selamat siang dan selamat malam bagi para penonton channel di manapun anda berada kali ini saya akan membagikan sebuah tips guys bagaimana supaya rumput odot setelah dipanen bisa cepat bertunas guys jadi nanti saya akan bagikan tipsnya gimana caranya setelah rumput odot kita panen beberapa hari akan tumbuh tunasnya guys jadi tetap stay sajun di channel Chris Wanji channel guys ya jadi caranya seperti ini sobat ya caranya sangat mudah sekali sobat bisa perhatikan sekarang di sini setelah rumput odot setelah selesai kita panen kita bisa membersihkan sisa-sisa daun yang kering seperti ini contohnya sobat bisa lihat seperti ini ya Nah ini kan daunnya kering sobat ya kita bersihkan di bagian ruas-ruasnya seperti ini nah seperti ini sobat ya istilahnya kita kletek kita kletek ya kita kletek bagian yang kering ini seperti ini sobat bisa lihat untuk yang habis dipotong rumputnya habis dipanen kita kletekin gini yang kering nah ini adalah salah satu tips supaya tunasnya cepat besar atau cepat bergembang seperti itu ya sobat bisa lakukan cara ini kalau sobat punya tanaman rumput odot itu nanti akan bisa mempercepat pertumbuhan rumput odot itu sendiri sobat ya seperti ini kita bersihkan sisa-sisa seperti ini ya Nah seperti ini kita bersihkan pokoknya setelah selesai dipanen sobat bisa bersihkan entah itu rumput-rumput yang ada di sampingnya atau daun rumputnya yang kering seperti ini ya Nah seperti ini sobat ya Nah sekarang kita ganti yang sebelahnya kita geser disini juga sama disini bentar nah ini bisa dibersihkan seperti ini kurang dekat ya nah seperti ini sobat yang bagian yang ini sobat ya nah yang ini yang ini kan nah yang ini maksudnya nah ini bisa dibersihkan dibersihkan sobat bisa memakai cara sobat yang sekiranya gampang membersihkannya gimana caranya pakai pisau juga bisa nah seperti ini rumput-rumput yang ada di pinggirnya kita bersihkan juga supaya apa supaya pertumbuhannya bisa lebih cepat itu sahabat sahabat rispansi bagi sahabat yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman semuanya nah seperti ini ya Nah ini adalah tunasnya sahabat ini tunasnya seperti ini kita kita bersihkan yang ini kenapa kita bersihkan sahabat rispansi channel karena kalau kita tidak membersihkannya otomatis tunas yang akan berkembang itu akan terganggu pertumbuhannya jadi contohnya seperti ini sahabat seperti ini ya kalau kita tidak membersihkannya itu otomatis turahnya ini akan lama berkembangnya soalnya kenapa dia akan tertutup ini selama ini bekas sabitan ini tidak terkelupas jadi dia akan menunggu mengering dulu kemudian tunasnya baru akan menongol karena ini keras sahabat ya ini kalau kita nggak ambil sendiri ini ya nungguin kering dulu baru tunasnya nongol seperti soalnya ini keras makanya kita bantu dengan cara mengelupasnya seperti ini paham ya sahabat semuanya ini akan membantu proses tunasnya cepat berkembang seperti itu ya ini adalah cara mudah untuk mempercepat laju pertumbuhan rumput rumput odot seperti itu ya sahabat ya sahabat Rizwanji channel kalau sahabat kalau sahabat bisa mempraktekannya silahkan dipraktekan di rumah atau di ladang rumput odot sepat semuanya seperti itu ya Nah kita akan bersihkan yang sebelah sini seperti ini sobat contohnya ini adalah cara sangat simple sangat mudah dan bisa dikerjakan oleh siapa saja termasuk anak TK juga bisa hal kecil seperti ini akan berdampak besar untuk rumput 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 odot rumput odot sobat semuanya seperti ini ya kita bersihkan seperti ini yang masih nempel daun-daun yang habis kita panen kita bersihkan seperti ini nanti laju pertumbuhannya akan sangat cepat sahabat kalau sahabat tidak percaya sahabat bisa lakukan sendiri di rumah kalau sahabat punya rumput odot untuk cara nanamnya pun sangat mudah sahabat sahabat bisa langsung tancapkan rumput odot di tanah Insyaallah kalau tanahnya agak gembur atau basah Insyaallah tumbuh saya sudah mencobanya berkali-kali seperti itu sahabat ya jadi ini kita bersihkan seperti ini kita pindah lagi yang sebelah sini sahabat ya sebelah sini bentar saya pasang kameranya biar kelihatan nah seperti ini kita bersihkan lagi yang sebelah sini ini adalah salah satu kunci atau cara supaya rumput rumput odot kita itu cepat berkembang cepat menjadi banyak tentunya cepat panen lagi sahabat itu ya kalau lahnya kering sobat bisa menyiraminya satu hari sekali kalau sahabat males kalau males benar-benar males ya bisa tiga hari sekali sahabat siram kalau ini kan tanahnya kering sahabat ya jadi untuk laju pertumbuhannya itu agak terganggu sedikit tapi tidak masalah seperti itu dapat jadi seperti ini kalau habis dipanen kita bersihkan supaya Tunus tunasnya bisa nongol seperti itu ya Nah ini untuk ini sudah saya bersihkan terus bertuna sahabat seperti ini jadi jadi seperti ini sahabat ya ini setelah selesai saya tanam jadi seperti ini karena tanahnya kering ini agak sedikit terganggu pertumbuhannya seperti ini ya ini ini sudah tunasnya sudah tumbuh 123 kecil ini sama 4 di atasnya ini ini yang agak besar dikit seperti ini ini nanti kalau sudah besar panen pertama kita panen nanti akan tunasnya akan lebih banyak lagi panen pertama itu seperti ini seperti ini seperti itu sahabat ya jadi untuk tipsnya supaya rumput toto cepet bertunas ya seperti tadi sahabat rizwanji bisa lakukan pengelupasan di area pemotongan atau pemanenan setelah dirasa habis dipanen terus segera dibersihkan untuk daun-daun yang mengering seperti itu daun-daun yang kering-kering tidak mengganggu tunasnya untuk berkembang seperti itu sahabat jadi untuk video kali ini cukup sampai disini tipsnya supaya bermanfaat supaya sahabat semua bisa mempraktikannya dirumah mempraktikannya dirumah seperti itu sahabat ya ini adalah rumput otot yang habis saya panen terus saya bersihkan daun-daun yang kering supaya tunasnya bisa cepat berkembang jadi seperti ini pokoknya sahabat kalau habis dipanen langsung dibersihkan tunasnya insyaallah tunasnya akan cepat berkembang dan menjadi banyak jangan lupa di like komen dan subscribe tips kali ini sampai disini dulu nanti akan saya lanjutkan di tips-tips berikutnya selanjutnya tentang rumput otot sahabat ya jadi sahabat riswanji channel dimanapun anda berada untuk yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu supaya pengetahuan anda bertambah bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain dan jangan lupa di share videonya supaya apa supaya video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jadi seperti itu ya sahabat ya jika ada salah kata atau salah pengambilan gambar saya minta maaf yang sebesar-besarnya semoga video ini bermanfaat salam sukses untuk kita semua riswanji channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati